Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi Semoga kita semua diberi kesehatan ya Kali ini kita akan membahas tentang salah satu masalah Yang dialami si jago merah ini ya Yaitu indikator temperatur mesin Ini gak jalan Jadi nanti kita akan cari tau ya Apa penyebabnya Dan letak sensor temperatur untuk mesin Mitsubishi Gold T120 itu dimana Mari kita cari penyebabnya ya Kita buka dulu karena sensor itu ada di mesin Terima kasih telah menonton Jadi setelah dilihat ternyata Kabel yang Lempel di sensor Sensor temperatur Temperatur Sensor untuk temperaturnya itu ternyata kabelnya lepas Ini disini nih Ini gak ada kabelnya Ternyata 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 Hanya lepas Jadi kita coba dulu Ini kita masukkan ke Apa namanya ini sensor Untuk temperaturnya ya Yang letaknya disini nih Nanti kita coba apakah Ini berfungsi ya Kalau berfungsi ya Kalau berfungsi berarti masalahnya udah selesai Gak perlu Diganti ya Sensornya Terus kita masukkan lagi Ini kita coba Kita lihat juga Ini lihat di atur Oke Kita coba nyalakan ya Ini nanti Ngaik juga Suhunya Jadi masalahnya Memang Hanya kabelnya Yang nancap Di Sensor temperatur Itu lepas Jadi setelah kita lihat Kita cek Di lokasi ini ya Lokasi sensornya itu disini nih Ini tadi kabelnya lepas Sudah dipasang kembali Ini ternyata Setelah kita On kan Kita jalankan Nah Ini kan Jarum temperaturnya itu naik nih Ini naik Tadi kan di bawah ya Ini udah di Di strip yang satu Kalau Kita matikan Ini carum Indikator Bensin Juga turun Ini kan turun Perlahan-lahan Nah Ini kan turun Kembali Oke Berarti Masalahnya Terselesaikan ya Bahwa Untuk Mobil Yang sudah Berumur Ya Simpulannya Ya harus sering Dicek juga ya Kabel-kabelnya Seperti Untuk temperatur ini Ternyata hanya Kabelnya ini Yang lepas Jadi sensornya Belum ada masalah ya Sering-sering kita Cek juga Oke Saya rasa Cukup ya Untuk Info Tentang temperatur Mesin Dan Lokasi Sensor Untuk temperatur Mitsubishi Kol T120 Tahun 1980 Terima kasih Yang sudah subscribe Jangan lupa Yang belum subscribe Tolong di subscribe Like Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa